Intro Heboh konvoy pasukan edit Kopsus TNI Mejeng depan markas FPI Para pegiat sosial media atau netizen Telah dihebohkan dengan munculnya sebuah video pendek Tentang konvoy kendaraan taktis milik pasukan edit Komando Operasi Pasukan Khusus Atau yang disebut Kopsus Dari Tentara Nasional Indonesia Yang melintas di Jalan Raya KS Tubun, Petamburan, Jakarta Pusat Dikutip dari FIFA Militer Dari akun Instagram Ad Chiari Atau Nasionalis Cyber Indonesia Jumat 20 November 2020 Konvoy kendaraan perang pasukan edit Kopsus itu Datang dengan suara sirine Dari arah Tanah Abang Menuju ke Perempatan Selipi Jakarta Barat Tepat di depan Jalan Pertamburan 3 Atau gang masuk menuju Markas DPP Pron Pembela Islam Atau yang disebut FVI Konvoy kendaraan pasukan edit TNI itu Berhenti di seberang balihu raksasa Yang bergambar pimpinan FVI Rijik Cihab Dalam video itu juga memperlihatkan Konvoy kendaraan yang dikawal Satu unit motor patwal Sempat berhenti di dekat papan nama Berwarna putih Bertuliskan DPP FVI Yang berdiri tegak Di tepat jalan masuk menuju kediaman Rijik Cihab Tidak ada prajurit TNI yang terlihat Turun dari rombongan kendaraan kopsus tersebut Kecuali prajurit TNI Yang mengendarai motor patwal Setidaknya ada 4 kendaraan TNI Yang terdiri dari Satu unit kendaraan taktis lapis baja Bertuliskan kopsus TNI Satu unit mobil patroli TNI Dan dua truk berkerir hitam pekat Yang mengikut dalam konvoy pasukan elit kopsus itu Dalam video itu juga tidak terlihat Kerumunan Raskar dan masa FVI Yang berjaga-jaga di sekitar markas FVI Yang belakangan ini menjadi sorotan Karena menggelar acara yang mengundang ribuan masa Di tengah situasi pandemi COVID-19 itu Sejumlah kendaraan pengguna jalan lainnya Yang melintas di sekitar KS Tuban juga Sempat terjebak dalam antrian Ketika konvoy kendaraan perangkopsus itu Berhenti beberapa menit di tengah jalan raya Dekat markas FVI itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Chelsea selamat menikmati